Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apa kabar anda hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiah Tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya Dan semoga saja Ibadahnya hari ini lebih ditingkatkan Ketimbang di hari-hari yang lalu Amin amin ya Rabbul Alamin Pemirsa kita kembali lagi di program Kesaingan kita yaitu di podcast muslim Seperti biasa Di program ini nanti kita akan Ngobrol-ngobrol Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ke meja redaksi kita Dan nanti akan kita bahas Akan kita gunduli atau kita telanjangi Atau kita bahas secara tuntas Ya berkaitan dengan pertanyaan tersebut Untuk itu Pemirsa Yang terahmati Allah SWT Di kesempatan kali ini Telah kita undang Dan telah hadir di studio kita Ada Ustaz Muslim Aslan Untuk menjadi teman ngobrol kita Di kesempatan kali ini Langsung aja kita akan Sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Sehat nih Ustaz ya Sehat Selamat Hari ini Ustaz Pertanyaannya masih berkaitan Dengan masalah pernikahan ya Pak Ustaz Ya Nampaknya produser kita Pingin nikah lagi atau apa Gak tau nih Pak Ustaz Tapi gak tau pertanyaan yang Masuk itu Kayaknya kok kebanyakan tentang nikah Ya Semoga aja mungkin memang Para pemirsa Yang bertanya gitu Bukan jeritan hati produser Masya Allah Jadi Di kesempatan kali ini Pak Ustaz Berkaitan dengan menikah Yaitu Masalah Ngelangkai lah istilahnya nih Pak Ustaz Yaitu Ada Bersaudara gitu Biasanya kan Kalau bisa sih berurutan Abangnya dulu Kakaknya dulu Baru adik-adiknya gitu Tapi kali ini mungkin Entah adiknya lebih ganteng Atau lebih cantik Pak Ustaz Dia duluan laku pula gitu Jadi kan ada yang dilangkahi Waduh Ini mungkin Apakah ada Khusus Berkaitan dengan hal tersebut Dibahas dalam agama kita Atau bagaimana Tapi sebelum kita bacakan pertanyaannya Pak Ustaz Seperti biasa Kita mengucapin terima kasih sebentar Pak Ustaz Boleh silahkan Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Kami ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Buat seluruh pemirsa Yang telah Berpartisipasi Mendukung dakwah Salam televisi Dan radio Arisala Dengan mengirimkan donasi terbaik Anda Ya kepada kami Kami ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan kami masih membuka peluang Bagi Anda yang ingin membantu Dakwah Salam TV Dan juga radio Arisala FM Agar bisa tetap memproduksi Konten-konten dakwah Dan menyiarkannya Ke seluruh Indonesia Dan semoga saja Para rakyat Indonesia Bisa menikmati Konten-konten dakwah kami Dan mendapatkan ilmunya Silakan saja Untuk mengirimkan donasi terbaik Anda Ke nomor rekening Yang tertera di layar kaca Anda Nah pemirsa Dan juga ya Kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh pemirsa Yang telah memberikan Pertanyaan-pertanyaan Dan berpartisipasi Dalam program kami Dan kami masih mengajak Bagi Anda yang ingin bertanya Ataupun ada hal-hal Yang ingin ditanyakan Silakan saja Langsung Kirimkan pertanyaan Anda Baik itu Melalui telepon Secara langsung Di 061-7944-282 Atau juga bisa Melalui pesan Whatsapp Di 08-52-77-99-2202 Oke Langsung saja Kita akan bacakan Pertanyaan Di kesempatan kali ini Seperti Yang saya katakan Yaitu berkaitan dengan Masalah melangkahi Hari ini kita akan bahas Secara tuntas nih Pak Ustaz Nah pertanyaannya adalah Apakah Seorang ayah itu Wajib atau boleh Melarang menikahkan Putri yang kecil Sebelum kakak perempuannya Menikah terlebih dahulu Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Rasulullah Ya ma'an Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Yang mengenai tentang Pernikahan ini adalah Pada asalnya Pernikahan ini adalah Sunnah mursalin Maka kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Arba'u Min sunnah Nil mursalin Ada empat Hal Ini adalah Kebiasaan Atau sunnah Yang dilakukan oleh Para Rasul Yang pertama Dikatakan adalah Al-hayau Wa ta'atur Wasiwaku Wa nikah Maka kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka Empat perkara ini Yang dilakukan Seluruh para Nabi Yang pertama Dikatakan adalah Al-hayau Adalah malu Yang kedua Adalah At-ta'atur Adalah menggunakan Miak wangi Yang ketiga Adalah siwak Dan yang keempat Adalah menikah Nah Menikah disini Adalah Satu sunnah Yang dilakukan Seluruh para Ambiya Jadi Bagi kita Yang mengatakan Mendeklarasikan dirinya Tidak akan menikah Maka dia akan Menyelisih daripada Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan para Ambiya yang lainnya Nah Maka Bagaimanakah Kemudian Orang yang Menunda Pernikahan Putrinya Belum diberikan Izin Karena Adanya Kebiasaan Karena dia Melompati Dari Kakaknya Atau abangnya Yang belum menikah Nah Apakah boleh Nah Disini dilihat Dari dua sisi Pertama Ketika kita menjadi Seorang wali Yang kedua Adalah ketika kita Menjadi seorang putri Ketika kita menjadi Seorang wali Wahi para wali Dari Anak wanitanya Atau menjadi wali Bagi Adik dan kakaknya Dikatakan Maka kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dikatakan Maka kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Apabila datang Seorang laki-laki Yang baik Baik agamanya Atau akhlaknya Disini dikatakan Adalah Orang yang soleh Yang datang Kepada kita Kepada walinya Dan ingin Menikahi putri kita Menikahi Orang yang diwalikan Kepada kita Maka kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Fazawijuhu Maka kemudian Nikahkanlah Nah disini Ada anjuran Ketika kita Mendapatkan Orang yang Agamanya baik Akhlaknya baik Etikanya baik Ketika dia Ingin melamar Putri kita Dan menikahinya Maka Nikahkanlah Kata Rasulullah Nah apabila kita Menundanya Karena faktor apa Maka dilihat Hukum pernikahan Itu menjadi Haram Ketika ada Mawane Ada yang Membuat Kita Dilarang untuk Menikah Salah satunya Dikatakan adalah Apabila kita ingin Menzolimi orang Misalnya Atau kita punya Penyakit tertentu Misalnya Sehingga ketika kita Menikah Kita membuat repot Calon pasangannya Misalnya Salah satu contoh Misalnya Penyakit Yang berhubungan Dengan keturunan Misalnya Contohnya Maka ini Tidak boleh dilakukan Tapi ketika Tidak ada Mawane Larangan Karena faktor Budaya saja Atau karena Ada Larangan Kakaknya belum Menikah Apakah boleh Maka secara hukum Tidak boleh Maka dikatakan Ini tidak boleh Kenapa Karena ini Melarang dari Berbuat kebaikan Karena kita Hanya Apa yang kita Lakukan ini Faktornya adalah Karena hanya Menjaga perasaan Sementara Belum tentu Dia menikah Dengan Proses yang cepat Bisa saja Dikatakan Dalam Waktu Puluhan Tahun Bahkan Maka Banyak kita Dapatkan Di masyarakat Ada orang Yang tidak Menikah Karena faktor Abangnya Belum Menikah Sampai Dikatakan Tua pun Sampai Dikatakan Belum Menikah Kenapa Faktornya Karena Kakaknya Belum Menikah Jadi ini Gejala Sosial Karena Merasa Harus Berurut Dari Kakaknya Abangnya Turun Dari Satu Kedua Ketiga Keempat Sehingga Kemudian Membuat Dia Tidak Menikah Yang Menjadi Masalah Adalah Pada Walinya Yang Melarang Itu Adalah Menjadi Masalah Kecuali Kemudian Kita Melihat Adanya Maslahat Kenapa Dia Belum Menikah Karena Kita Merasa Bahwasanya Dia Punya Penyakit Tertentu Sehingga Kalau Menikah Dia Tidak Bisa Misalnya Tidak Bisa Memiliki Keturunan Dan Bisa Menzalimi Yang Lain Suaminya Maka Ini Kita Melarangnya Atau Kita Tidak Menikahkannya Karena Ada faktor Secara Syari Tapi Kalau Dikatakan Karena Langkah Dilangkahi Maka Dikatakan Ini Bukan Alasan Syari Bahkan Menuntut Ilmu Bahkan Ibadah Sekalipun Yang Mulia Yang Kita Beribadah Kepada Allah Dikatakan Kita Tidak Boleh Menunda Pernikahan Karena Faktor Ibadah Konon Lagi Kemudian Melangkahi Melangkahi Kakaknya Melangkahi Abangnya Yang Kemudian Usianya Lebih Dari Dia Kemudian Kita Tidak Menikahkan Nah Itu Allah Tidak Tapi Ada Beberapa Budaya Seperti ini Oke Kalau Kamu Mau Melangkahi Saudar Saudaramu Atau Saudarimu Kakakmu Tidak Masalah Tapi Kamu Harus Ada Bayar Denda Ada Istilahnya Gitu Ya Terserah Abangnya Meminta Berapa Gitu Atau Kakaknya Meminta Berapa Kalau Adi Belang Udah Terserah Adi Mengasih Apapun Tidak Apa-apa Sekedar Hadiah Langkahan Apakah Itu Tidak Melangkahi Sari Kalau Kita Ada Budaya Seperti Itu Ya Ini Jadi Satu Tradisi Yang Kita Perhatikan Di Tengah Masyarakat Apabila Setiap Melangkahi Orang Harus Ada Tebusan Seolah Dia Tergadai Yang Ditebus Yang Harus Dibayar Apakah Sarung Bentuknya Atau Dia Minta Sesuatu Dan Itu Harus Kalau Tidak Maka Tidak Boleh Dan Ini Dikatakan Ini Menjadi Satu Pemberat Yang Menjadi Tradisi Menjadi Satu Hukum Yang Pada Asalnya Kita Memberikan Hadiah Boleh Boleh Pada Asalnya Dan Tidak Ada Sarat Menikah Itu Harus Berdasarkan Runtutan Tertib Ini Bukan Tata Cara Solat Dari Harus Takbir Sampai Dengan Salam Yang Ini Adalah Bagian Dari Hukum Dan Pernikahan Ini Tidak Ada Secara Hukum Dan Ini Memberatkan Orang Yang Ingin Menikah Saja Ada Yang Dikatakan Oh Aku Tidak Ridho Gak Ada Hubungan Ridho Kakaknya Dengan Jadi Ketegasan Walilah Yang Dituntut Untuk Mem Ambil Resiko Berani Menikahkan Anaknya Jadi Jangan Berpikir Perasaan Oh Harus Dilangkahi Ya Kok Langkah Langkah Minta Sarung 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 Gampang Kalau Mintanya Mobil Kadang Kadang Orang Yang Tidak Bisa Menikah Karena Faktor Itu Faktor Adat Istiadat Yang Kemudian Melanggar Syari Memberatkan Sehingga Orang Itu Tidak Mau Menikah Karena Faktor Itu Mestinya Kita Adalah Menganjurkan Mereka Agar Segera Menikah Karena Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Sebu Hadis Dikatakan Ya Ya Ma'ashara Sebab Ya Kan Man Istatua Aminkum Alba'ah Fal Yatazawwaj Maka Bagi Orang Orang Yang Mampu Yang Sudah Bisa Pada Usianya Pada Kemampuannya Semuanya Dikatakan Maka Hendaklah Dia Menikah Fa Innahu Agud Dil Basar Sesungguhnya Itu Adalah Menjaga Pandangan Menundukan Pandangan Jadi Orang Yang Menikah Baik Suami Ataupun Istri Laki Laki Ataupun Perempuan Ketika Menikah Maka Dia Akan Menundukan Pandangan Tidak Jalalatan Tidak Melihat Kepada Satu Hal Yang Haram Tidak Melihat Kepada Satu Hal Yang Tidak Dihalalkan Baginya Nah Ketika Kita Melarang Ketika Kita Melarang Karena Ada Kakaknya Atau Abangnya Yang Belum Menikah Maka Kita Katakan Kita Akan Membiarkan Dia Untuk Melihat Kepada Yang Haram Biarpun Kita Katakan Adalah Kita Menganjurkan Kepada Dia Untuk Menjaga Pandangannya Tapi Ini Solusi Syari Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Allah Mengetahui Masalah Kepada Hambanya Kita Melihat Masalah Hanya Untuk Kita Agar Tidak Dicemoh Oleh Masyarakat Nah Ini Yang Tidak Benar Kan Kita Khawatir Oh Nanti Katanya Kenapalah Bapak Fulan Menikahkan Anak Gadisnya Sementara Ada Kakaknya Abangnya Yang Belum Menikah Pertanyaannya Sampai Kapan Sampai Kapan Kalau Tidak Laku Laku Repot Kalau Nanti Pada Usianya Yang Sudah Expired Sudah 40 Sudah Mendekati Monopos Baru Kita Bilang Ya Allah Aku Menyesal Anak Sudah Tidak Laku Kita Belang Oh Tidak Jodoh Sementara Ada Kesalahan Yang Kita Lakukan Adalah Ketika Ada Orang Yang Mantar Taudinahu Ya Kan Yang Kita Ridu Terhadap Agamanya Agamanya Baik Wahulukahu Dan Akhlaknya Baik Etitudenya Baik Tapi Kita Hanya Terpaut Kepada Melangkahi Tau Oke Nanti Kita Lanjutkan Lagi Tapi Kita Harus Rehat Tidak Boleh Nah Mirsa Dimanapun Anda Berada Insya Nanti Kita Lanjutkan Kembali Bincang Bincang Kita Berkaitan Dengan Masalah Larangan Menikah Ini Untuk Itu Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang berikut Kami Akan Segera Kembali Lagi Tak Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Mirsa Kita Kembali Lagi Di Podcast Muslim Dan Di Kesempatan Kali Ini Kita Masih Mengajak Bagi Anda Ingin Bergabung Bersama Kami Di 061 79 44 282 Atau Bisa Melalui Pesan Whatsapp Di 08 52 77 99 2202 Tapi Pak Ustadz Kita Masih Berbicara Masalah Langkahan Tadi Pak Ustadz Nah Ternyata Pak Ustadz Ada Wasiat nih Dari orang tua Agar Kiranya Untuk berurutan Lebih detailnya Begini Jika Orang tua Itu Pernah Berwasiat Kepada Anak Anaknya Harus Menikah Secara Berurutan Mulai Dari Yang Paling Besar Sampai Anak Yang Paling Kecil Dan Tidak Ada Boleh Yang Mendahului Namun Sang Ayah Sudah Wafat Sudah Menjadi Wasiat Apakah Wasiat Masih Berlaku Ini Mengenai Tentang Wasiat Maka Dikatakan Apapun Bentuknya Baik Apakah Wasiat Ataukah Kemudian Ketaatan Kepada Seorang Hamba Kepada Manusia Yang Lain Apakah Kita Boleh Mengikuti Atau Tidak Dan Bagaimana Kebatasannya Batasannya Disini Dikatakan Kata Para Ulama Dua Saja Ketika Kita Mendapatkan Satu Perintah Atau Orang Memerintahkan Baik Dia Orang Tua Atau Suami Kepada Orang-orang Yang Wajib Kita Tati Dikatakan Ada Dua Perkaranya Yang Pertama Perintah Itu Wasiat Itu Mengajak Kita Kepada Mahabbatullah Atau Kepada Mahabbat Rasul Atau Tidak Kalau Dia Anjurannya Wasiatnya Perintahnya Menjauhkan Dari Kecintaan Kepada Allah Dengan Rasulnya Berarti Tidak Wajib Untuk Ditaati Nah Kalau Dia Anjuran Misalnya Menikah Harus Berdasarkan Runtutan Abang Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Sementara Dia Yang Kelima Misalnya Seluruh Abang Yang Satu Dua Tiga Dan Empat Belum Menikah Apakah Boleh Menikah Pertanyaannya Adalah Ketika Dia Mengikuti Ini Mendekatkan Diri Kepada Menambah Kecintaan Kepada Allah Atau Kita Katakan Enggak Apakah Menambah Kecintaan Kepada Rasul Pasti Enggak Karena Rasul Memerintahkan Untuk Bagi Orang Yang Yang Mampu Yang Bisa Ini Faktornya Adalah Karena Wasiat Orang Tua Yang Menyelisi Daripada Kecintaan Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Dikatakan Yang Kedua Adalah Ada Bentuk Masyiat Atau Tidak Maka Ketika Ada Dua Unsur Ini Salah Satunya Maka Dikatakan Adalah Boleh Untuk Tidak Ditaati Jadi Kita Seorang Seorang Orang Tua Jangan Kemudian Mewasiatkan Yang Memberatkan Yang Menyelisihi Yang Membuat Anak Anak Kita Tidak Cinta Kepada Allah Dengan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Siogianya Bagi kita Orang Tuan Dalam Berwasiat Yang Baik Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Tidak Mensukutukan Allah Subhanahu Wata'ala Itu yang Wasiat Yang Diperintahkan Kepada Anak Anak Kita Nah Jadi Ketika Ini Perkara Seperti Ini Apakah Boleh Dilanggar Maka Secara Hukum Boleh Ya Wasiat Yang Ini Ketika Harus Beruntut Kalau Tidak Boleh Maka Tidak Diridoi Orang Tua Tidak Ada Keridoan Ketika Dia Berbenturan Kepada Syari Maka Dikatakan Polemik Ya Kalau Kita Melihat Sepintas Kayaknya Tidak Melanggar Kepada Syari Kan Tetapi Bagaimana Maslahatnya Tidak Ada Maslahatnya Hanya Sebatas Menjaga Perasaan Dan Islam Tidak Seutuhnya Adalah Dengan Perasaan Nah Itu Allah Terima kasih Atas Jawabannya Dan Kita Lanjut Lagi Masih Berkaitan Dengan Masalah Pernikahan Dan Langkahan Apakah Orang tua Berhak Untuk Lebih Menawarkan Kakaknya Misalkan Pak Saya datang Untuk Melamar Si Fulana Kemudian Kata Bapaknya Si Fulana Masih Punya Kakak Kalau enggak Kamu mau Sama Kakaknya Aja Enggak Boleh enggak Sebagai orang tua Menawarkan Kakaknya Untuk Si Pelamar Tadi Ya secara Hukum Boleh Saja Karena Kita Sebagai Seorang Wali Menilai Bahwasanya Kakaknya Adalah Usianya Di atas Dan Ketika Datang Seorang Yang Ingin Menikahi Kita Katakan Sebagai Wali Boleh enggak Ini Karena Dikatakan Pernikahan Itu Adalah Antara Kata Iya Atau Tidak Kalau Seorang Laki-laki Yang Datang Kemudian Kita Tawari Kakaknya Dan Mau Silahkan Bahkan Dikatakan Bahkan Dikatakan Ketika Kita Menjadi Seorang Laki-laki Menikahi Seorang Perempuan Janda Kita Nikahi Ternyata Kita Setelah Melihat Tertarik Kepada Anaknya Boleh enggak Kita Menikahi Anaknya Dan Membatalkan Ibunya Boleh Secara Hukum Syari Iya kan Konon lagi Kemudian Kita Datang Iya kan Selamat Datang Ke Seorang Wali Kemudian Kata Wali Mas Selamat Mas Selamat Tujuannya Si B Ternyata Ada kakaknya Kata Walinya Yang A Saja Gimana Kata Mas Selamat Oke Coba Kita Lihat Setelah Dilihat Oke Maka Kesepakatan Antara Mas Selamat Dengan Walinya Dan Cocok Misalnya Yang Kepada A Pindah Hati Pindah Target Apakah Boleh Maka Secara Hukum Boleh Karena Tidak Ada Ikatan Ketika Mas Selamat Datang Itu kan Tidak Ada Ikatan Harus Menikahi Dengan B Dan Kalaupun Seandainya Mas Selamat Yang datang Ini Mengatakan Laki-laki Ini Mengatakan Oh Pak Mohon maaf Setelah Saya Lihat Saya Tidak Cocok Saya Cocoknya Kepada Yang B Kata Bapaknya Enggak Kita Cari Yang Lain Kalau Kata Bapaknya Iya Maka Nikah Nah Gitu Dia Mas Tapi Kalau Kalau Dua-dua Enggak boleh Enggak boleh Karena Dia Satu Wali Yang Mereka Adalah Kakak Adi Dan Enggak Boleh Tapi Bukannya Dulu Usman Bin Affan Menikah Anak Nabi Salam Dua Juga Ya Dalam Artian Ketika Menikah Itu Seandainya Ada Perceraian Perceraian Kemudian Apa Istilah Dalam Masyarakat Itu Adalah Ganti Tikar Ganti Tikar Ganti Tikar Atau Apalah Istilahnya Bahasanya Ketika Sudah Meninggal Atau Cerai Kadang-kadang Ninggal Eka Siad Anaknya Udahlah Adiknya Yang Melanjutkan Estapet Pekerjaan Kakaknya Menikah Dengan Mas Selamat Boleh Maka Secara Hukum Boleh Tapi Gak Boleh Sekaligus Dua Gak Boleh Dalam Waktu Yang Bersamaan Dinikahi Dua Dua Boleh Maka Secara Hukum Berarti Harus Diceraikan Atau Nunggu Meninggal Dulu Begitu Berarti Gak Boleh Serah Tapi Begini Ada Kemarin Kasus Yang viral Sudah Menikah Sama Anaknya Berjalan Lebih Nyaman Sama Emaknya Sama Mertuanya Ini Secara Hukum Sari Boleh Gak Dicerai Anaknya Kalau Lebih Serah Sama Emaknya Kemudian Menikah Dengan Emaknya Boleh Gak Gak Ya Menikah Dengan Mertuanya Menikah Dengan Mertuanya Maka Secara Hukum Kalau Sudah Putus Sudah Cerai Maka Secara Hukum Boleh Secara Hukum Kalau Sudah Dicerai Sudah Gak Ada Hubungan Maka Nikah Dengan Mertuanya Boleh Karena Sudah Putus Karena Ada Namanya Mahrom Mahrom Dengan Nikah Mahrom Dengan Nikah Itu Ketika Pernikahan Sudah Putus Maka Putus Tapi Kan Yang Jadi Permasalahan Adalah Yang Kita Khawatirkan Adalah Konflik Setelahnya Konflik Setelahnya Adalah Kenapa Dia Menikah Dengan Mamanya Setelah Menikah Dengan Anaknya Biasanya Kebalik Sama Juga Permasalahannya Boleh Dibalik Boleh Menikah Dengan Mamanya Ternyata Gak Serk Kemudian Cerai Menikah Dengan Anak Boleh Maka Secara Komplik Boleh Asal Jangan Dengan Sudah Melakukan Hubungan Suami Istri Itu Dengan Saratnya Terima kasih Pak Ustadz Kita Kembali Rehat Lagi Insya Allah Nanti Kita Lanjutkan Kembali Boleh Mirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Berikut Kami Akan Segera Kembali Kita Bersama Kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Mirsa Kita Kembali Di Podcast Muslim Di Kesempatan Kali Ini Dan Kita Masih Melanjutkan Perbincangan Kita Berkaitan Dengan Masalah Larangan Menikah Dan Tadi Sudah Kita Bahas Masalah Melangkahi Dan lain Sebagainya Kita Lanjutkan Kembali Berkaitan Dengan Masalah Datang Melamar Tadi Yang Melamar Tadi Lebih Memilih Adiknya Yang Melamar Itu Adalah Seorang Yang Soleh Wah Ini Tolak Lamarannya Apakah Mutlak Tidak Boleh Ditolak Walaupun Kita Melihat Walaupun Dia Soleh Kita Kurang Serah Misalkan Ini Merusak Keturunan Ini Boleh Gak Ditolak Ya Maka Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Dikatakan Tungkahul Mar Bahasanya Wanita Itu Dinikahi Berdasarkan Empat Hal Dan Ini Hukum Keterbalikannya Berlaku Jadi Jangan Oh Karena Tuntutan Itu Adalah Laki-laki Menikahi Perempuan Empat Hal Kalau Perempuan Berapa Atau Gada Misalnya Atau Lebih Banyak Maka Sama Saja Hukum Ini Berlaku Terbalik Dikatakan Pertama Adalah Lijam Adalah Berdasarkan Faktor Fisik Jadi Orang Menikah Itu Berdasarkan Fisiknya Ketertarikannya Kalau Enggak Tertarik Agamanya Baik Enggak Tertarik Kita Nangis Setiap Hari Maka Kata Rasulullah Ada Seorang Yang Ingin Menikah Kemudian Dia Mengatakan Ya Rasulullah Saya Menikah Dengan Fulana Kemudian Kata Rasulullah Sudah Kamu Lihat Katanya Belum Ya Rasulullah Maka Kata Dia Adalah Maka Lihatlah Berarti Menunjukkan Mata 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 Itu Harus Melihat Fisik Fisik Dulu Fisik Dulu Maka Kata Rasulullah Dalam Hadis Lain Dikatakan Wa Iza Ra'at Ka Serotka Kalau Kamu Lihat Tertarik Berarti Menunjukkan Adalah Yang Memandang Mata Fisiknya Kalau Fisiknya Jelek Ya kan Maka Boleh Enggak Kita Tolak Boleh Maka Ada Seorang Wanita Yang Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Minta Hulu Minta Dicerang Atau Dicabut Hulu Itu Asalnya Cabut Adalah Mencabut Pernikahannya Ini Sudah Dinikahkan Wali Kan Berhak Untuk Menikahkan Setelah Dinikahkan Kemudian Dia Datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya Mau Hulu Katanya Kenapa Kan Ditanya Sebabnya Kenapa Kamu Minta Hulu Ya Rasulullah Saya Takut Kufur Ni'mat Ketika Melihat Suami Saya Yang Fisiknya Enggak Bagus Ya Allah Saya Enggak Pernah Merasa Bersyukur Nanti Jatuhnya Saya Kufur Ni'mat Terus Saya Sudah Diberikan Suami Tapi Karena Lihat Jam 12 Siang Terus Lihat Jam 12 Siang Rasanya Enggak Pernah Tentram Melihat Fisiknya Bahasa Kita Jelek Maka Kemudian Kata Rasulullah Maka Dibolehkan Rasulullah Kenapa Karena Fisik Jadi Menunjukkan Proses Yang Harus Dilihat Ketika Orang Melihat Itu Adalah Bukan Kepada Agamanya Dulu Tapi Kepada Fisiknya Jadi Kalau Fisiknya Jelek Yang Ditolak Apa Fisik Sah Boleh Dan Itu Adalah Fisik Itu Kan Dikatakan Oh Kan Kadang-kadang Orang Mengatakan Oh Nikah Kamu Karena Sebatas Napsu Boleh Enggak Boleh Pada Asalnya Maka Itulah Yang Di Mata Itu Adalah Mengeluarkan Syahwat Dan Mata Itulah Yang Menimbulkan Napsu Jadi Nikah Patokannya Napsu Boleh Secara Hukum Itu Perintah Agama Kalau Enggak Napsu Yang Susah Jadi Itu Yang Pertama Kemudian Dikatakan Ada Lima Liha Karena Hartanya Kita Lihat Hartanya Ada Enggak Kalau Miskin Boleh Enggak Ditolak Boleh Oh Kita Mau Cari Yang Kaya Boleh Enggak Boleh Jadi Tidak Ada Istilah Materialistis Dan Itu Diperbolehkan Dalam Islam Ya kan Nah Itu kan Proses Pertama Kedua Ketiga Dikatakan Adalah Keturunan Kapan Agama Terakhir Agama Jadi Ketika Ada Orang Yang Datang Itu Yang Kita Lihat Itu Bukan Agamanya Dulu Tapi Tiga Unsur Tadi Kalau Kita Katakan Wah Enggak Masalah Dia Ganteng Atau Enggak Enggak Peduli Kan Kita Yang Menurunkan Retensi Syarat Kepada Fisik Enggak Peduli Yang Penting Dia Laki Bukan Transgender Yang Kedua Harta Enggak Apa-apa Miskin Nanti Cari Sama-sama Kalau Dia Enggak Mampu Uangku Banyak Boleh Yang Ketiga Dikatakan Adalah Keturunan Keturunannya Kurang Baik Tapi Dia Baik Boleh Boleh Kalau Kita Dari Tiga Tadi Kita Tidak Masalah Kemudian Kita Lari Ke Agama Boleh Secara Hukum Boleh Atau Kita Katakan Enggak Aku Enggak Lihat Agama Dulu Pahaya Fisik Yang Prinsip Kalau Jele Boleh Enggak Kita Tolak Boleh Terima Kasih Pak Kemudian Pak Kembali Masalah Larangan Menikah Tadi Pak Ya Apapun Yang Sudah Kita Jelaskan Sama Orang Tua Kita Ternyata Orang Tua Kita Tetap Bersikuku Untuk Enggak Kakakmu Duluan Gitu Sudah Kita Jelaskan Secara Sariah Dan Gini Enggak Kakakmu Duluan Katanya Boleh Enggak Kita Kawin Lari Pak Sudah Enggak Bener Lagi Enggak Bisa Dipertahankan Lagi Kita Cari Wali Songo Boleh Enggak Ya Memang Pada Asalnya Dikatakan Disini Hendaklah Seorang Anak Berbakti Kepada Orang Tuanya Adalah Ketika Anjurannya Misalnya Tunggu Misalnya Sampai Kapan Oh Sampai Satu Bulan Satu Tahun Misalnya Ketika Kita Masih Bisa Menahan Maka Tahanlah Itu Lebih Utama Jadi Seorang Anak Hendaklah Berbakti Kepada Orang Tuanya Salah Satunya Dengan Perkara Hal Seperti Maka Dikatakan Ketaatan Ketika Pada Perkara Yang Enak Menurut Kita Kita Akan Mau Tapi Kadang Benturannya Adalah Yang Tidak Nyaman Bagi Kita Jadi Bagi Seorang Anak Andalah Berbakti Kepada Orang Tua Biarpun Seandainya Kita Menimbang Maslahan Kalau Kita Menikah Dengan Dia Akan Menjadi Lebih Baik Lebih Baik Menjaga Pandangan Lebih Baik Agamanya Sekarang Terkungkung Yang Kemudian Orang Tua Kita Tidak Peduli Kepada Agama Misalnya Tidak Memperhatikan Ibadah Kita Sementara Kalau Kita Nikah Perkirakan Lebih Baik Karena Yang Menikahi Kita Adalah Orang Yang Paham Agama Misalnya Nah Boleh Enggak Kita Menjadikan Wali Hakim Maka Secara Hukum Boleh Ketika Bagi Orang Yang Dilarang Sementara Maslahatnya Adalah Bukan Maslahat Pribadi Maslahat Keinginan Orang Tua Saja Yang Bukan Ada Maslahat Kepada Agama Maka Dikatakan Nikah Dengan Wali Hakim Itulah Peranan Yang Dibolehkan Mereka Itu Dianggap Tidak Ada Walinya Ketika Orang Tuanya Melarang Misalnya Nah Disini Adalah Peranan Wali Hakim Yang Dibolehkan Allah Tapi Kalau Kita Bayar Wali Bayar Wali Istilahnya Karena Memang Pemerintah Itu Harus Ada Surat Restu Orang Tua Kalau Gak Ada Kita Memalsukannya Gak Boleh Kalau Dipalsukan Itu Kalau Proses Misalnya Kadang-kadang Kayaknya Orang Tua Sulit Tapi Tidak Diproses Ditanya Diutarakan Keinginan Anggapan Kayaknya Sulit Kemudian Bagaimana Surat Atau Keinginan Keinginan Yang Disampaikan Kepada Wali Hakim Ketika Kita Datang Kepada Wali Hakim Kemudian Kita Katakan Orang Tuaku Melarang Orang Tuaku Tidak Setuju Orang Tuaku Macam Macam Tapi Ini Adalah Bohong Apakah Sahnikahnya Maka Tidak Sah Bagi Orang Orang Yang Berdusta Terhadap Memainkan Wali Hakim Maka Sejarah Hukum Tidak Boleh Tapi Kalau Memang Dia Melarang Maka Beda Dia Hukum Maka Kemudian Itulah Peranan Wali Hakim Yang Menjadi Wali Sebagai Orang Yang Bagi Orang Tua Yang Tidak Menyetujui Dan Tidak Menikahkan Anaknya Maka Peranan Siapa Yang Menikahkan Adalah Wali Hakim Dan Wali Hakim Juga Biasanya Dia Tidak Serta Merta Kemudian Oh Ya Mereka Sini Kunikahkan Dia Harus Bertanya Apalagi Sekarang Mudah Alat Komunikasi Ada Telepon Maka Wali Hakim Yang Berperan Sebagai Menikahkan Seorang Yang Ingin Menikah Oke Ustaz Nampaknya Waktu kita Sudah Habis Sebenarnya Masih Banyak Pertanyaan Lagi Tapi Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Insya Long Kita Lanjutkan Kembali Nanti Di pertemuan Berikutnya Dan Kami Terima Kasih Kepada Ustaz Yang Menyampaikan Ilmunya Kepada Kami Semua Semoga Apa Yang Sampaikan Tadi Menjadi Ilmu Tambahan Dan Membuah Pahala Untuk Kita Semua Amin Nah Mirsa Dimanapun Anda Berada Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Pertemuan Kita Sampai Jumpa Di pertemuan Berikutnya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Dan Langsung Kami Tutup Dengan Doa Kafratu Majelis Subhanaka Allah Mabiham Dika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai